Selamat pagi Pak Selamat pagi Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dengan Bapak Don Pak Dari mana? Dari Cilegon Baik silahkan Silahkan bersama bertanya kepada Bu ya Pak Assalamualaikum Bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lalu Bu ya Sebetulnya saya punya pertanyaan ya Saya kan punya kakak Dia itu mungkin sedang dekat dengan seorang lelaki Kakak saya perempuan Nah untuk calonnya ini Kakak saya ini Itu ternyata memiliki penyakit menular gitu Ya istilahnya tuberkulosis Dan setelah kakak saya menceritakan itu Adik-adiknya saya dan kakak saya yang kedua itu tidak setuju Apakah kita itu berdosa Kalau tidak menyetujui kakak saya untuk Istilahnya Ketingkatan yang lebih Lagi gitu Untuk nikah gitu Baik Baik Itu saja Bu ya Subhanallah Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Ketidaksetujuan Anda Jika berangkat dari kasih sayang Anda kepada kakak Anda Maka itu adalah Ketidaksetujuan yang syar'i Anda cinta kepada kakak Anda agar tidak terkena penyakit Maka itu adalah Ketidaksetujuan yang syar'i Karena Anda tidak punya dendam dengan laki-laki tersebut Akan tapi hanya karena ada penyakit yang mudah menular Anda mengkhawatirkan kakak Anda Justru itu hakikat iman Hakikat iman Anda tidak menjurumuskan Khawatir kakak Anda masuk wilayah Yang membahayakan dirinya Maka Anda tidak setuju Tapi hanya sebatas tidak sejudul Dalam hati Kemudian Anda ungkapkan dalam bahasa kasih sayang dan cinta Kemudian setelah itu Jika kakak Anda ternyata mengambil langkah Karena mungkin ada harapan akhirat yang dia tuju Saya tidak tahu mungkin laki-laki itu seorang yang soleh Ada kebaikan yang banyak dan sebagainya Kita tidak mengerti itu semuanya Dan mungkin kakak Anda memilih itu karena memikirkan urusan Ingin membantu dia, menolong dia Anda setelah itu jangan amarah Anda Anda bawa ke sini Karena dia sudah memilih jalannya Dan itu bukan sebuah dosa menikah dengan orang yang seperti itu Karena mungkin dengan berbagai macam-macam cara Agar terhindar dari penyakit Mungkin sekali Jadi karena mungkin dia mengharap urusan akhirat kebaikan Maka sebatas pelarangan Anda sebatas itu Sebab hari ini ada orang sebatas Bukan sebatas pelarang Setelah melarang Itu tidak jadi benci Setelah Anda melarang Anda menjalankan tugas iman dan cinta di dalam hati Anda Tugas iman dan cinta di dalam hati Anda harus melarang Anda tidak membiarkan Kalau Anda biarkan berarti Anda menjerumuskan Anda mengingatkan dengan yang baik Kakakku tercinta Saya hanya mengingatkan Kalau ada yang lain Pilih yang lain Bagaimana Kak? Karena begini-begini Sampai di sini Kak ya Tak tahunya Kak yang mau Tidak saya ingin maju Kak Ya sudah Kalau Kakak ingin maju saya dukung Begitu Karena apa? Mungkin ini jihad bagi Kakak Anda Ingin menolong orang sakit Luar biasa orang sakit Allah berjanji dengan orang sakit Jangan menjadi bahan untuk menyalahkan pada akhirnya Dikasih tahu gak mau Denger Itu berarti ego Anda Anda sebatas kasih dan cinta di saat melarangnya Setelah itu kalau dia ingin melangkah Ingin berjuang merawat orang sakit Maka Anda dukung Berarti kakak Anda mungkin seorang kekasih Allah Karena dengan seperti itu pun dia jalani Dengan catatan Memang laki-laki itu ada secara iman Benar Baik itu saja Semoga Allah menjaga semuanya Dan semoga penyakit diangkat oleh Allah Kakak Anda menikah dengan laki-laki tersebut Dan baik-baik semuanya Dan Anda Kasih sayang Anda dibalas oleh Allah Dengan segala kebaikan Jadi apa yang Anda lakukan dengan adik-adik yang lainnya adalah Dalam irama cinta dan iman Maka Allah akan memberikan pahala Dengan catatan Setelah itu jangan jadi dendam Marah Apalagi di saat kakak tidak mau mendengar Bukan tidak mendengar Karena mungkin ada harapannya lebih besar Jangan berkata Dasar kakak tidak mendengar Keras kepala Maka saya tidak mau membantu Jangan lakukan itu Akan tapi dukung Kalau setelah itu Beliunya masih ingin tetap menolong orang sakit tersebut Karena itu sebuah kemuliaan Yang tidak semua orang mampu dan bisa melakukannya Wallahu'alam